hai 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 bagaimana kita kembali lagi bersama kami di rumah mama Dede Masya Allah rumah air tadi belum selesai Ma apakah di air yang dalam wadah atau benjana atau air mengalir oke wudu yang sah pakai apa ya air suci dan menyucikan menyucikan apa yang dimaksud suci menyucikan boleh buat makan boleh buat minum boleh buat menghilangkan hadas kecil menghilangkan hadas besar misalnya air sumur air laut air mata air air embun air es yang sudah mencair kembali itu semuanya air suci dan menyucikan sah buat kita berbudu jadi silahkan dipakai yang paling baik air itu yang mengalir bedu wudulah di air ledeng itu yang paling baik boleh di air yang diam yang menggenang boleh-boleh tapi hati-hati kalau air yang mengenang tadi kurang dari dua pulang maka kita harus hati-hati jangan sampai tetesan air buruk masuk ke air tadi ini jadi di air mustakmal mustakmal itu suci tapi tidak menyucikan boleh buat makan boleh buat minum tapi tidak bisa menghilangkan hadas kecil apalagi hadas besar ini air mustakmal misalnya kita buduk nih ini air nggak sampai dua kulah dua kulah itu 60 cm kesini ke semua arah segitu Oh pokoknya diameternya 60 60 cm penuh tuh air ya jadi itu kalau seandainya wuduk misalnya kami dari sini nih buduk wuduk di sini nih Nikola misalnya buduk dari sini netes satu set tetesan saja masuk ke kolam ini ini mustakmal tidak boleh lagi dipakai berbudu suci tapi tidak menyucikan ya kan berarti mau apa kalau kayak bak mandi diambil pakai gayung juga kadang-kadang suka netes cuma itu juga termasuk tidak bisa mustakmal makanya yang lebih baik itu sama bilang tadi dari ledang boleh sih tapi kita jaga makanya orang-orang betawi dulu tuh bikin ember yang dibolongin masukin ember tutupin bolongin tuh dibuka buruk di situ jadi tidak bakal air masuk lagi ke situ kan kemudian yang namanya kita berwudhu itu sunat digosok-gosok anggota wudhu kita apalagi jadi jemari kaki nih banyak orang yang kalau orang yang semenjak kecil sama orang tuanya dipakai sepatu ini kan nempel nih jadi jemari beda kalau mama orang kampung nyeker jebrang jepit aja begini di galangan makan orang kampung seupai jadinya begitu jadi nggak digini juga sah tapi orang yang rapat nih dari jemarinya sunat untuk disilang-silang biar semua anggota burunya terkena kemudian apalagi syaratnya air wajib mengenangi anggota wudhu yang disebutkan tadi seandainya terhalang burunya ngasah punten misalnya nih mak-mak nih mak-mak misalnya nyanyi ikan sisi ikan nempel di anggota wudhu kan suka nempel melekat tubuh burunya melekat anda wudhu sisi ikan kan ada maka anda wudhunya tidak sah walaupun hanya sisi ikan atau anda mentik nangka itu di samping rumah misalnya kemudian getahnya nempel melekat anda berwudhu ada getah dimana di anggota wudhu anda tidak terkena air wudhu anda pun tidak sah nah jadi wajib air ini langsung mengenai anggota wudhu kita itu syaratnya mama pengen tahu kira-kira jahra apa bedu yang biar mak-mak tahu nih bagaimana budu yang baik dan benar mas bedu silahkan mas bedu sebagai abangnya kepala rumah tangga mama yang itu ya urutannya ya budu yang soh ya masya Allah soh pertama-tama niat apa ya ya iya wudhu terus wudhu nih pertama nih sekarang sekarang buka kedua ya soh mama pengen bedu ini bukan hanya yang rukun yang wajib sunatnya pun dikerjakan airnya nggak boleh gede-gede airnya boleh gede boleh juga tapi luasa kuyup Oh iya maksudnya ya soh kak soh membahas kulut kumur-kumur mulut-kumur sunat cuci tangan dulu ya mak ya Sok cuci tangan sunat lahir mandulahir mulut-mulut ada ini ya ya jadi telan hidung hidung masukin ke hidung nah kumur-kumur dan juga hidung disenangat sampai dia terhisap airnya ya mak ya jangan terlalu itu sakit nanti sakit iya karena kan di dalam masih ada dibuat-bunya terus wajah wajah boleh nggak kalau mama minta pesil sama pecinya kamu buka nggak bener begitu mah biar jelas kacamata juga buka dong kacamata dibuka iya Sok nggak bisa lihat dong iya peci juga dibuka jangan baju yang dibuka ya Sok 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 sekarang wajah mana sampai mana nah ini baru udah udah iya mau untuk berkumur dan membersihkan hidung disenangkan berapa kalimat tiga ya mah semuanya tiga semua tiga aja ya maaf Oh maaf maaf artinya tidak sah anda pun tanya nih wajah itu bedu ujung atas tempat tumbuhnya rambut ujung bawah ini dagu kiri-kanan ada telinga telinga kamu ya ya terus ke atas ke ada ya Oh begini ke atas ke bawah seret nah nah sampai telinga numbuh ya ya ah tiga kali 1 2 bedu ya Allah cemok nama dari bawah nih red dari bawah red ke atas sampai ujung nunggu rambut ke bawah usap yang tadi belum ke usap sampai ke ujung telinga nih sampai jaringan yang ke telinga nah ya balik dari dari pertama lu yang benar nih mah nih buka ya mah wajah ya mah oke terus oke tiga kali lu jangan langsung begitu ngambil air helak Oh iya bukan mustamal bakal lupa ke lupa satu adik ya ambil lagi airnya oke oke lagi Oh iya iya terus eh jangan boros pakai cing-cing-inggit tangan-kanan tangan kalau misalkan baju itu susah didaik banget mah untuk sampai ke situ bajunya masahin misalnya budunya di ruangan tertutup emang ada cewek disitu terbuka kalau mau jumpatan mau udah buru-buru hahaha waduh susah mengatakan ini masing-singat ini kalau tidak masalah tidak sah hudu anda sampai ini sampai ini semua bahasa gitu ya betul bahasa ini mas nah sampai ujung sini sampai lewat lewat bukan babanya doang tahu nih kanan dulu tiga kali tiga kali oh kalau tiga kali eh boleh kanan tiga kali kiri tiga kali atau kanan kiri kanan kiri kanan kiri boleh boleh yang penting mulai kanan sok balik kanan nih nih sampai ini depannya bahasa hit depannya kekuasa nih ya sampai tikungan apa tikuan ini nah sampai sekitar kiri di sini nih nunduk sedikit kan ledang di sini oke 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 diusap ke belakang seret ini sepedung seberapa boleh nih begini jadi pedung rukun ini sebagian kepala diusap seret berasa tapi sunat menyapu seluruh kepala misalnya nih seret ke belakang balik lagi ke depan kami lagi ke belakang kedepanin itu tiga kali itu sunat kalau rukunnya ini hanya sekali sekali ambil ke belakang ke belakang jangan diangkat balikin kedepan di sini belakang diam jangan diangkat balikin balikin ke depan seret itu sunat tiga kali belakangin jangan diangkat balik ke depan nah kami lahir lagi masya Allah balikin oke itu dapat sunatnya lagi maksudnya ya udah tiga kali tidak tiga kali belum belum dua kali satu kali lagi biar dapat sudangnya mah nah oke tadinya teringat kiri-kanan tiga kali teringat ini surat langsung dua-duanya langsung dari mulai bawah nih seret ke atas luar dalam dikit ke atas ya Pak lagi set terus lagi satu kali lagi oke langsung kaki kananmu bunyur iya nah digosok-gosok karena kalau seandainya anda cuma diginiin doang khawatir ada yang tidak terkena air sunat digosok-gosok digosok-gosok ya Pak ya sampai jari-jari-jari ya oke sampai mata kaki ya Pak iya iya oke lewat lewat mata kaki oke karena mata kakinya termasuk daripada rukun oke oke jadi ini pemirsa cara berbutuh yang benar Insya Allah mudah-mudahan Naksa jadi benar amin ya Allah karena memang belum sempurna banget kita bisa juga bisa melihat tapi apapun yang terjadi kita wajib berusaha mendapatkan ilmu ini karena merupakan syarat sah sholat kita punya wudu Mas bedu abis wudu belum doa Mas iya doain dong Zara Mas bedu mau aku doain udah mayat dong kalau Mas bedu aku doain maksudnya bagi tugas Oh bedu yang kira-kira harap merupakan saya doain maksudnya sayang-kira merupakan barang nih asyadu ala ilaha illallah wassadu anna Muhammadur Rasulullah Allahummajali minatawabi wajib 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 ndak Allahummajali minatawabina wajib menantahirin wajibin ibarika soli hitet aplikasi ourtad langi Asyadu'ala ilaha ilallah Wa asyadu'annamu'amahandar Rasulullah Allahumma ja'alni minat tawabi Minat tawabina Waj'alni Waj'alni minal mutatahirin Waj'alni min ibadika solihin Jadi rukunya dapat Sunatnya juga dapat Masya Allah Kita sama-sama belajar Tentunya disini ya Saya pribadi Dan juga mungkin jamaah lainnya Yang hari ini juga kita dapat Diingatkan oleh mama